Kalau Kak Jil punya super power, pengennya punya super power apa dan kenapa? Super power seperti apa Miss? Super power, kadang-kadang ada yang pengen bisa terbang, pengen bisa menghentikan waktu Kayak di film-film kan punya super power tuh Apapun Kalau Kak Jil punya super power Pengennya punya super power apa dan kenapa? Super power apa dan kenapa? Kak Jil agak bingung sebab Kak Jil mak-mak ya Super power apa bukan nama super powernya tetapi Kekuatan apa? Oh gitu maksudnya cinta Maaf ya Miss Kak Jil langsung bertanya Daripada Kak Jil gak tau jawabannya Super power apa? Simple Kak Jil ingin diberikan kebahagiaan yang sempurna Dalam hidup Kak Jil Sebab kita gak tau Hidup kita sampai kapan Selagi Kak Jil ada disini Kak Jil ingin diberikan kebahagiaan yang sempurna Untuk diri Kak Jil Untuk anak-anak Kak Jil Untuk orang tua Kak Jil Untuk kakak Kak Jil Untuk keluarga Kak Jil Untuk semua Kita bisa merasakan kebahagiaan yang memang Inilah kebahagiaan dalam hidup Balik lagi ke hal yang paling penting Paling esensial di dalam hidup Kak Jil Yaitu hati bahagia Penuh dengan cinta Kasih sayang Iya harus Dan itu konsisten ya Dari sejak dulu Belum punya apa-apa Sampai sekarang pun sudah punya banyak hal Tetap sama Jadi diri sendiri Ada rasa cinta dan bahagia Itu yang Tuhan kasih kan Miss Itu yang harus dijaga Apa pilihan tersulit Yang pernah harus Kak Jil ambil dalam hidup Pilihan tersulit Oh Pilihan yang tersulit Apa ya Yang harus Kak Jil ambil dalam hidup Kak Jil Jangan Untuk anak-anak Kak Jil Jangan pernah tidak menyaingin Kak Jil Itu aja Sayang Kalau anak-anak Kak Jil Kalau yang lain kecewaan Kak Jil Gak apa-apa Kak Jil bisa fight Tapi anak-anak Kak Jil Gak boleh Kak Jil sudah bilang Anak Kak Jil Gak boleh Gak boleh Mereka gak boleh kecewaan Kak Jil Oke Ketika Menikah dan punya anak Sebelum itu Kak Jil Bekerja? Iya saya Enggak Oke Enggak cinta Oke Kak Jil mulai bekerja Menjak Kak Jil menikah Sama suami Kak Jil Bangoras Kak Jil memang gak bisa duduk di rumah Oke Jadi Ketika waktu itu memilih Untuk menjadi Apa berarti Wanita karir ya Sebenarnya wanita karir Iya Istri yang gak bisa duduk Itu bukan pilihan yang sulit ya Karena memang Naturally memang orangnya aktif Iya Oke Dan suami juga mendukung Kadang-kadang dia gemes juga Miss Kalau Kak Jil datang ke tokonya Ada aja yang Kak Jil rapin Dari yang Kak Jil belum mengerti itu Jalanin Gordon Oke Kak Jil tuh ada aja yang Kak Jil tanya Ada aja yang Kak Jil ubah Ada yang gak dibahin Ini gak boleh gini Nanti dia pusing Tapi Kak Jil gak peduli Kak Jil bilang ini harus dibuat Lebih baik Sinta Tapi sekarang nih ketika Hidup sudah memberikan Banyak kesempatan kepada Kak Jil Kan dengan banyak orang tahu Akan Kak Jil Lebih banyak kesempatan juga yang datang Lebih banyak juga tawaran yang datang Tawaran brand, produk Mungkin ada tawaran-tawaran lain Mungkin tawaran main film Tawaran jadi Apapun itu Apakah pernah berada Di dalam sebuah kondisi Dimana sulit untuk memilih Atau mungkin harus Ada yang ditolak kah Atau gimana Kak Jil gak pernah menolak Apa yang rejeki datang sayangku Iya gak pernah Oke Gak pernah cinta Iya Jadi semua kesempatan Kak Jil terima Iya Sayangku Oke Iya Luar biasa ya Iya Karena walaupun sekarang sangat sibuk Tapi ya bersyukur lah Lebih baik sibuk Lebih baik capek Karena secapek-capeknya kita Lebih capek orang yang sedang cari kerja Yang cari kesempatan Maksudnya Dalam posisi capek kan kita bahagia Kita bersyukur kita Ini kan mimpi kita Mak-mak biasa mimpi ini kan sayang Mak-mak biasa yang dadakan Disayang sama semua-semua Diterima sama semua-semua Kan memimpikan ini cinta Iya Padat dengan janwal Gak apa-apa Hasilnya kan bahagia Iya Ada kesempatan Jalanin selagi kuat Semoga selamanya kuat Semoga selamanya berkat ini ada Amin Amin Sayangku Gak pernah sulit mengambil keputusan Karena Kak Jil selalu Percaya bahwa Apapun keputusan yang diambil Kalau itu didoakan Dan dijalankan dengan kesungguhan Hasilnya pasti baik Pasti Oke Tidak sulit sebenarnya ya Untuk menjalani hidup Hanya kadang Kitalah yang membuatnya jadi Sangat Kompleks Dan sulit Jangan banyak Terlalu banyak berpikir Pake kasih sayang aja Jadi ringan Sayangku Kalau banyak berpikir Nanti kalau gini Jadinya gini Oh ribet Gak usah dipikirin Jalanin aja dulu Yang penting jalan Apa yang depan mata Dijalanin Nanti kita lihat nanti Oke Nanti Tuhan yang bekerja lagi Apa yang mau Tuhan Kita jalanin Tapi sekarang Saya juga ngeliat Jadi berkembang ya Awalnya kan Pertama kali saya tok ajil Di tiktok Tapi sekarang kan ada Ada youtube juga Bikin Ada jil workout Itu dari dulu Misalnya Dari mulai start Tiktok jadi mak lebay Itu jalannya sama Itu jalannya sama Yang mana dulu Aku tahunya soalnya dari Sama darling Oh gitu Sama Oke Makanya di account kan Juga ada jil gorden Ada jil gorden 2 Itu kenapa Ada dua account Accountnya ada tiga Kalau tiktok Jil shine yang pertama Dari mak lebay Sering kena pelanggaran Karena terlalu lebih Lebih lebaynya Iya Tiktok sering kasih kajil pelanggaran Mak lebay Iya Lebay kayak gimana sih Kayaknya suka lebay Untuk dance ya Miss Kayaknya suka dance Tapi yang lebay Cinta Oke Iya sayangku Nah mungkin di tiktok itu Ini terlalu berlebihan nih Dikasih pelanggaran Dikasih pelanggaran Dikasih pelanggaran Gak kapok juga sayangku Yang penting bahagia Oke Lalu masuk Mulai start Dipercaya Daring untuk Untuk life gorden Life gorden Kak ji belah mana Kak ji Ini mesti baik-baik Ini gak boleh kena pelanggaran Kak ji Kita harus buat account kedua Kak ji Buat account kedua Itu untuk baik-baik Untuk baik-baik Dalam arti Tidak boleh lebay Di account kedua Sebab ini kerja Untuk cari uang Kak ji Kadang mesti pengen juga lebay Kak ji Buat lagi account ketiga Untuk lebay Tetapi account ketiga Hampir tidak pernah digunakan Sekarang Sebab gak ada waktu Jadi sekarang yang jalan Account satu Dua Tiga Tetapi yang aktif Satu Dua Ini untuk live Oke oke Jadi yang satu buat live Yang satu lagi buat ekspresi Karena tetap harus Mengekspresikan diri Iya Sayangku Iya Oh gitu ceritanya Aku baru tahu Oke oke Iya dan termasuk juga Yang kalau di instagram Dan sekarang ada youtube Itu juga memang Sebenarnya udah dilakukan Dari sejak sebelumnya Iya sayang Oh Jalannya bareng tuh sayang Pas pandemik semua Oke Kalau dulu-dulu kaji gak ngerti Bahkan kajil jarang Pegang handphone Mie sayang Mami papa kaji Kalau lagi teleponmu Telepon tuh Mereka sambil marah Please pegang handphone mu Jiel Nanti kalau telepon Mesti cari suami kajil Gak penat pegang handphone Gak penat urus semua Kerja 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 urus anak-anak Semenjak pandemik Kajil pegang media Sayangku Disitu start youtube Instagram TikTok Sayang Oke Wow Luar biasa Dan itu menunjukkan Bahwa Semua hal yang baik Itu jalannya gak instant Kecil-kecil Dikit-dikit Tapi berproses Berproses Tapi kalau kita setia Dan terus percaya Akan ada suatu saat Dimana Yaudah Tuhan akan kasih Inilah saatnya That's it You'll shine Yes Amin Dan memang namanya juga Jill shine kan Amin Emang udah Doa yang di Amanahkan Amin Amin Oke Pertanyaan terakhir dari saya Sebelum nanti Kak Jil bisa tanya Iya Jadi dari begitu banyak Perjalanan hidup Apa pelajaran terbaik Yang hidup Pernah berikan Untuk Kak Jil Perjalanan terbaik Yang hidup Pelajaran terbaik Yang hidup Berikan Pelajaran terbaik Tuhan ada Untuk kita semua Daling Kita bisa mengatakan Kepada diri kita Kak Jil sudah menjalaninnya Sayang Ketika kita ada di titik Terendamis Kita bilang Oh Ternyata aku Tidak bisa melawan keadaan Boleh Boleh Kak Jil juga udah pernah Mengatakan itu Sayang Boleh sayang Boleh kita bilang Sama diri kita Aku udah gak bisa Lakukan apapun lagi Yang lebih baik Semua hampir selesai Tetapi ingat cinta Selagi kita masih ada Di planet bumi Ini Tuhan kasih Tuhan masih ingin Kita buat yang Lebih baik Lagi Tuhan ada Untuk kita semua Sayang Di samping Semua kekecewaan Di samping Semua keadaan Yang gak bisa kita lawan Sediakan sedikit tempat Yang kecil aja Untuk doa Doa tertulus Doa ter Ikhlas Doa penuh kasih sayang Segala doa terbaik Tuhan ada Untuk kita semua cinta Doa pasti akan sampai Amin Sayangku Amin Terima kasih sudah Berbagi Terima kasih juga sudah Mengingatkan Ya Karena pada akhirnya Kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Itulah yang akan Mengubah segalanya Bener Kita gak bisa Buat apapun Dan dimana kita Menempatkan Tuhan Dalam hidup kita Itu juga penting Karena kadang Saya selalu ibaratkan Sama aja Seperti kayak kita Lagi naik mobil Ya Kita Ada Tuhan sih Dalam mobilnya Tapi Kamu tempatkan Dimana Tuhan itu Apakah kamu tempatkan Di bagasi belakang Kamu tutup Yang paling belakang Atau kamu tempatkan Dia Di kursi Depan Yang memegang kendali Itu kan beda Sama-sama Tuhannya ada Di dalam hidup kita Di dalam mobil kita Tapi kan Dimana kita Menempatkan dia Itu Akan sangat berbeda Hasilnya Dan ujungnya Iya Miss Benar sayangku Iya Jadi thank you Sudah mengingatkan Thank you juga Sudah berbagi Bahwa Mugzizat itu ada Ini salah satu contohnya Di saat Bahkan pandemi Dimana Toko-toko pada Tutup Tokonya Kajil juga Terpasa Tutup Aset Ditarik bank Sampai benar-benar Literally Ditarik bank Tapi Ternyata Tuhan itu ada Tuhan ada Dan diberikan Jalan Cara yang Baru Iya Hmm Kayak gitu sekarang Gak usah buka toko Lewat online juga Oke doang ya Nah toko yang Offline ada Empat sayang Oke Yang sekarang Kak Jil gak fokus Di toko offline Tapi lewat online Iya Oke Miss Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya